Belum lagi dengan mudahnya belanja online zaman now, membuat orang-orang makin terlena dan menghamburkan uangnya dalam sekejap. Mulai dari Toko Oren, Tokopedia, Laji Idi, BliBli, 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 BliBliBliBli... BliBliBliBliBliBliBliBliBliBliBliBliBli... Halo sahabat-sahabat geng supreme, Bertemu kembali dengan saya, Devan, Demotivator Tersertifikasi. Bagi sebagian orang, belanja seringkali menjadi cara untuk membahagiakan diri. Maka dari itu, marilah kita awali episode kali ini dengan quotes. Merasa bersalah karena hidup kamu selalu boros? Hei, jangan begitu. Kamu nggak boros kok. Duit kamu aja yang sedikit. In my show day, abisian. Ramadan adalah bulan suci di mana kita diberikan ujian untuk bersabar dan menahan nafsu dari segala godaan di sekitar kita. Atur masuk, godaan untuk menghambur-hamburkan uang kita yang tidak seberapa itu. Pas scrolling-scrolling e-commerce, scroll-scroll-scroll-scroll, eh, kecekot. Tapi nggak apa-apa, sahabat yang Supreme. Masalah menabung bisa nanti. Tapi kalau diskon, belum tentu. Datang lagi. Apalagi ketika menjelang lebaran, semuanya mesti baru. Waktu baru, hape baru, baju baru. Mana sekeluarga mesti sama lagi coraknya. Itu keluarga atau ormas? Di bulan Ramadan, masyarakat Indonesia juga akrab dengan istilah mudik. Atau momen di mana kita bisa bertemu keluarga besar dan juga silaturahmi dengan kerabat-kerabat. Nah, siapa nih di sini yang betul lagi mudik? Rau! Boleh, tapi ada syaratnya ya. Dua kali vaksin, satu kali booster, dan seratus kali ngelus dada. Kapan selesainya corona? Ini bisa tiga periode ini mah corona. Orang di kampung kan sebenarnya nggak tahu kalau kamu kere di kota. Yang penting buat kamu mah, lebaran bisa pamer barang. Yah, meskipun ngutang. Di kampung halaman, deh nggak pesulutan. Eh, di perantauan jadi budak atasan. Kata psikolog, kebiasaan ini tuh muncul karena terbebani tuntutan harus lebih sukses dari lingkungannya. Jadi, orang-orang tuh suka pamer pas mudik karena mereka nggak pede sama diri mereka sendiri. Eh, sekarang kerja di mana? Kok belum nikah? Gaji berapa? Kesini nggak naik mobil. Kok belum punya anak? Kuliah di mana? Kapan lulus? 2024 pilih siapa? Siapa di sini yang sehari-harinya FOMO dan YOLO? Tapi pas masih tengah bulan liat saldo? Masya Allah. Lagian, semua kafe ditongkrongin. Semua trend fashion diikutin. Sunnah Nabi ditinggalin. Ingatlah, sahabatku yang supreme. Pertanyaan di akhirat nanti itu siapa Tuhanmu? Bukan berapa harga outfitmu. Bahkan, ada juga yang sampai beli barang palsu atau kawe buat menuhin egonya biar mereka kelihatan kaya. Gengsi doang adidas. Tapi dompet mampunya adinda. Belum lagi dengan mudahnya belanja online zaman now membuat orang-orang makin terlena dan menghamburkan uangnya dalam sekejap. Mulai dari toko oran, tokopedia, lajidi, beli-bli, blu-blu, ble-ble, bla 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 pagi pas membeli harus secara rasional jangan emosional ingat kata Warren Buffett if you buy things you do not need soon you have to sell things you need ya iyalah gua kan circle-nya Andovi bro narasi-narasi lebih dari Andovida Lopez gak pernah mandi tak lulus tepat waktu dari UI tapi kok jadi petinggi narasi BUM bernanjwa salah pilih bernanjwa salah pilih ingat ramadhan seharusnya menjadi hari dimana kita bisa mengontrol diri janganlah kita terbuai dengan perilaku konsumtif yang destruktif sehingga menyebabkan kerugian yang masif kita harus lebih selektif agar tidak impulsif dan hidup lebih positif demasif naif marunvif kunto ajif nadin amizif kris dayantif peter penif unguif rajif noaif titidijif payung dedif nif bunga cerita setarif rosif afganif apa lagi ya? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih